Bapak dan Ibu, pada saat menyusun pembelajaran kelas yang interaktif, Bapak dan Ibu tentunya akan dihadapkan atau disuguhkan terhadap fitur-fitur yang ada pada beberapa platform. Pada kelas point ini ada beberapa keunggulan, sekarang namanya kelas point 2. Kenapa kelas point 2? Karena ini lebih powerful dibandingkan kelas point sebelumnya. Tentunya setiap aplikasi itu selalu ada update-nya, Bapak dan Ibu. Saya pun juga di trainer kuisis, saya pun juga di kelas point, itu selalu tiap bulan itu ada update-update-nya. Setiap tahun ada update-nya bagaimana untuk membantu Bapak dan Ibu untuk pengguna kelas point ataukah pengguna platform yang lainnya untuk bisa meringankan atau bisa memudahkan Bapak dan Ibu. Di dalam keunggulan kelas point 2 ini terdapat beberapa fitur, saya perkenalkan, di mana kelas point 2 ini adalah alat pengajaran all-in-one di PowerPoint membantu Bapak dan Ibu menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif. Di kelas point ini ada namanya tab, ketika Bapak dan Ibu nanti masuk di kelas point.io, diminta untuk download, ketika sudah download dan sematkan di dalam kelas point, ini ada beberapa fitur, di mana di sini fiturnya bagi yang pengguna basic itu sudah bisa menggunakan multiple choice yang sudah Bapak dan Ibu gunakan tadi dan melihat langsung seperti apa responnya, kemudian bisa menggunakan word cloud, kemudian bisa menggunakan short answer, slide drawing, image upload, dan fill in the blank, audio record, dan video upload. Itu banyak sekali Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk kelas point ini. Untuk fill in the blank, audio record, dan video upload, ini adalah pengguna kelas point untuk yang pro. Namun tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan kelasnya interaktif ini menggunakan fitur-fitur basicnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan dragable object, memindahkan object, kemudian menggunakan whiteboard background, atau menggunakan papan tulis online digital, itu Bapak-Ibu bisa gunakan drag, satu-satunya, yaitu menggunakan kelas point. Dalam satu aplikasi ini sudah komplit Bapak dan Ibu menurut saya, di mana kelas point ini adalah Bapak dan Ibu, apapun yang Bapak-Ibu lakukan, apapun yang Bapak-Ibu butuhkan, itu bisa dipenuhi dalam kelas point. Termasuk nanti untuk mencari browser, ini saya klik browser, saya tidak perlu lagi buka Google atau apa, saya tinggal saja klik browser, ada menu di paling bawah, untuk mencari link URL atau informasi-informasi yang saya butuhkan dan langsung dimasukkan di dalam slide PowerPoint. Kemudian ini kita bisa pakai AI quiz, di mana AI quiz ini kita bisa langsung mendeteksi, ini hanya materi ya, misalnya ini hanya materi slide yang saya tampilkan. Kita bisa langsung membuat pertanyaan, langsung bisa membuat pertanyaan, apa sih yang ingin diinginkan. Tinggal diklik close point AI, kemudian apa yang Anda lihat setelah check-in. Ini kita bisa lihat periksa jawaban. Langsung juga terdeteksi jawabannya apa. Bisa lagi untuk mencari referensi yang lain, kita klik buat yang lain. Ini adalah salah satu kecanggihan dari close point AI ini. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu, di dalam close point ini, fitur-fitur unggulan yang akan kita bahas adalah fitur-fitur unggulannya ada timer. Kita tidak perlu lagi membuka timer yang lain online, Google timer sebagainya. Ini sudah ada timer di sini. Kita bisa mau mulai kapan timernya, mulainya kapan siswa menjawab, ataukah mereka perlu berapa lama timer yang dibutuhkan, Bapak-Ibu bisa gunakan timer dan juga bisa menggunakan stopwatch tentunya. Fitur lainnya adalah kita bisa menggunakan name pickers ini. Ini name pickers-nya. Name pickers-nya ini adalah seluruh peserta yang telah gabung di close point, ini kita bisa pilih acak otomatis. Siapa yang muncul? U.Laila. Oke, ini yang bisa kita pilih otomatis. Kita bisa mengacak, random, dan semacamnya menggunakan name pickers-nya. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu di close point ini juga, ada namanya loss point, tidak perlu pointer, Bapak dan Ibu. Ini kita bisa gerakan saja maksudnya, supaya audien kita bisa lihat, oh ini, ini apa loss point-nya. Ini kita bisa coret-coret, tapi nanti dia akan redup sendiri kalau menggunakan loss point. Dan juga di sini kita menggunakan pen, ada pen, apalagi guru matematika, guru agama yang menggunakan pen ini. Ini sangat bisa juga untuk semua. Silahkan, ini bisa digunakan. Kemudian ada stabilo juga untuk menandai bagian-bagian materi Bapak-Ibu yang penting. Ada menghapus tentunya, menghapus semuanya. Kemudian ada, apa lagi ya, ini ada shape. Nah, ini kita bisa gunakan shape-shape yang diinginkan. Bisa menggunakan warna. Warnanya, warna shape-nya apa. Full color-nya. Ini sudah bisa kita buat. Tanpa harus lagi untuk membuka aplikasi tambahan. Nah, ini saya hapus juga. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini ada juga yang text. Nah, di mana text-nya ini, text-nya ini kita bisa langsung mengetik fitur. Powerful. Jadi, tanpa harus lagi kita utak-atik slide kita off dulu slide show-nya, kemudian mengetik ulang. Ini kita bisa tambahkan saja langsung text-nya. Kalau misalnya ada siswa. Kalau siswa saya sih, misalnya ya, mereka tidak bawa handphone. Saya pakai ini. Ini kebetulan ada mouse tambahan saya. Jadi, saya tidak perlu bawa kiri-kanan mouse saya. Kemudian, ini saya taruh di tengah. Saya berikan pertanyaan menggunakan class point. Tinggal mereka langsung mengetik saja di depan. Merubutan itu mereka. Atau bisa juga pakai kerja tim. Jadi, kita bisa mengusiasati aplikasi seperti itu, Bapak dan Ibu, ketika perangkat siswanya tidak ada. Nah, kemudian ini ada leaderboard, di mana leaderboard ini adalah pencapaian tertinggi dari siswa kita selama slide presentasi ini berlangsung. Ya, leaderboard. Kemudian, kita bisa juga share PDF. Share PDF dari presentasi kita. Kemudian, kita bisa cek langsung summary-nya. Lalu, kita bisa juga menggunakan my class. Tinggal kita input nama siswa kita di dalam kelas. Jadi, siswa itu tidak berganti-ganti lagi namanya. Jadi, siswanya berapapun materi class point yang kita bawakan itu akan terekam atau jejak skornya di dalam satu kelas. Mirip classroom lah ya. Atau di kelas Microsoft Teams. Seperti itu. Tetapi, ini lebih kepada hasil rekam hasil jejak digital anak-anak di my class-nya. Nah, kemudian ada apa lagi nih, Bapak dan Ibu? Perangkat presentasinya tentunya. Ini saya sudah jelaskan tadi. Ada quick poll. Nah, kita juga bisa pakai quick poll di sini, Bapak dan Ibu. Mau pakai jawaban benar atau salah, ya atau tidak, ragu-ragu, ataukah memberikan feedback sebanyak likma level. Seperti itu. Timer, embed browser, kemudian dragable object, ada textbook, ada shape. Ada banyak lagi untuk menunjang perangkat presentasi Bapak dan Ibu. Kalau melihat di sini ya, di atas ini, kalau misalnya melihat audiensnya, atau material ya, narasumber menggunakan ada paling ujung dalam PowerPoint-nya ini, berarti mereka sudah menggunakan, di perangkat Microsoft-nya itu menggunakan class point. Selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini adalah layar foto. Kita mau mencari foto di browser langsung, itu pun bisa. Nanti kita selipkan langsung. Seperti ini nanti tampilannya. Ada namanya juga fitur anotasi, di mana fitur anotasinya ini, mirip-mirip ya, Bapak dan Ibu hampir mirip dengan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan dalam misalnya presentasi digital. Membuat pen, ada pen-nya, highlighters-nya, ada shape dan text box-nya, itu bisa kita gunakan fitur anotasi. Menggunakan latar-latar dari latar kertas, latarnya kotak-kotak, itu bisa kita gunakan dalam class point. selamat menikmati.